Manajemen PSMS Medan tidak main-main untuk mengejar target lolos ke Liga 1 musim depan. Salah satunya dengan mendatangkan penyerang PSM Makassar, Ferdinand Sinaga. Setelah melakukan komunikasi dengan manajemen PSM Makassar, PSMS Medan akhirnya mendapatkan Ferdinand Sinaga dengan status pemain pinjaman. Ferdinand Sinaga sendiri sudah tiba di kota Medan sejak minggu kemarin, dan sudah ikut dalam latihan yang digelar di Stadion Kebun Bunga, Kota Medan. Menggunakan kostum latihan PSMS Medan bernomor 6, Ferdinand Sinaga dapat beradaptasi dengan pemain PSMS dalam latihan perdananya ini. Sekretaris PSMS Medan mengatakan, kini manajemen tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk diserahkan ke operator Liga. Sehingga status beliau adalah status pemain pinjaman. Sehingga kami nanti mencoba untuk lebih detail bagaimana persyaratan dan juga akan kami surati LIB dan PSC tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan sehingga status perpindahan pemain yang statusnya pinjaman bisa main di Liga 2. Selain Ferdinand, PSMS Medan juga sedang mengupayakan untuk mendatangkan dua pemain lainnya yang merumput di Liga 1 untuk memperkuat skuad Ayam Kinantan. Manajemen PSMS Medan berharap PSSI tetap konsisten dengan keputusan rapat virtual beberapa waktu lalu, di mana pemain dari Liga 1 dapat ditransfer ke Liga 2. Tim Liputan Pompas TV Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!